Piala Presiden e-sports 2021, Group Stage sebagai e-sports Indonesia, let's go! Piala Presiden e-sports 2021, let's go! Ter-reset kembali, di depan sana violence menganggap di gerakan dengan Florin, bahkan ada seorang warlock, walking damage selalu dilakukan, baru juga ada seorang SS, sangat fokus, tapi ternyata ada flicker, masih berhasil kabur, tidak berhasil di gerakan satu buah, first blood tier bottom lane. Ya, sekalianipun Red Triple masih terus ingin mempunyai terhadap red buff-nya kali ini, tapi violence masih belum mundur, Donald Walken digunakan begitu saja, warlord guiding win, kalipun Eter langsung ingin begitu saja, namun kalipun Nathan-nya Red Triple harus tumbangkan begitu saja, Karena ini dia, kita bisa lihat disadvantage untuk Arceus, namun advantage untuk adakan Arceus di match yang pertama, Langer Mas. Yes, benar banget, dan bahkan lihat dengan panggilan yang didapatkan dengan early damage yang cukup besar, membuat seorang Nathan terkena first blood, ketika dia berhasil mendapatkan satu buah purple buff, masalahnya itu jadi lebih sangat sangat merugikan. Bahkan jangan lupa ini, Tartokem by Hydro Coco sudah terbuka, udah ada satu orang Yami di sana. Yes, Yami udah mulai coba untuk observasi begitu saja, namun Yuzhong udah mulai mengetahui keberadaan dari soalnya Yami, coba untuk mulai dipukul-pukul mundur, kali ini Dragon Tower ke depan, gak mau terlalu overcomit juga, Yami yang sudah terkikis HP-nya. Harus mundur ke belakang terlebih dahulu, Warlord dan Violence kali ini, coba untuk mulai melakukan rotasi, Shogun harus mundur lebih dahulu, ada 4 hero, dari anak karaku dari top lane sana, Shogun buka satu buah Black Dragon Form ke area ding-ding, coba untuk mulai mendinai pergerakan dari 4 hero, namun balik lagi untuk memberikan wave mana, tapi Eater yang jermas. Oke, Lockout Strike, kita keluarkan, ternyata masih miss, depan ada Wall Street Eagle, belum berhasil, tapi bakal, aku penduduknya on point, di saat yang prediksi dari seorang, Eater aja, udah prediksi dari Ruby, kali ini versi 9, buat satu point, meanwhile, dari bottom lane, pokoknya menunjukkan turret, dari seorang Ahdad, dan bakal hilang begitu saja, turret didapatkan, ditukar dengan Estet. Wow, kita bisa lihat di mana Arceus mendapatkan app pun di pundi advantage, setelah retrival, dijadikan first blood oleh anak-anak Arceus, mereka berhasil mengambil satu objektif target yang masih terbalut gold shield di sana, di area bottom lane, takah hampir sedih tumbangkan oleh Ahdad, flick out, karena depannya pun berhasil men-secure, satu point kill dengan low HP, tapi Ahdad harus mulai hati-hati karena Eater, coba untuk melakukan kompensasi, dive in, Kretar, dan satu point kill pun berhasil diamankan oleh Eater di area bottom lane. Tidak ada flicker lagi, sudah diberikan satu objektif poin, dan bottom lane ditukar satu untuk satu, tapi masih diunggulkan oleh team Arceus, bakal di area mid lane, para pemain dari team Ararchiusena, mereka agak sedikit struggle dengan ada sebuah ruby di area mid lane, dengan rotasinya cukup cepat. Ini dual, Yami mencoba teman bakar, seorang Shogun, dipaksa menuju ke arah depan sana, menuju satu buah poin tamen, tapi ternyata ini masih terlalu jauh. Masih harus menunggu dulu momentum yang dibuat oleh team dari Arceus, tapi untuk kali ini, dengan adanya gameplay agresif dari Ararchiusena, mereka bisa memegang early game, dan nanti late gamenya mereka serahkan terhadap seorang Clint, tapi kalau early game mereka sudah seberat ini, ini akan menjadi hal atau hari-hari yang sulit. Yes, benar sekali, Ararchiusena mulai berhati-hati tentunya ke depannya, ingat dari segi networknya, sudah mulai dipegang ke dalam Arceus, walaupun masih banyak chance untuk bisa mengejar ketertinggalannya, tapi kalau di poin Oji kita berada di area top lane, dit aja dan juga Ahdan, sudah mulai melakukan rotasi, karena memang satu buah goldnya, dan juga tarah di area bawah berangsel direnggut, nyami, membuka satu bola Insanity, tapi masih bisa dinamakan oleh Arachiusena, 4 hero, anak-anak-araki mulai, coba untuk mulai memberikan gemburan ke arah Pink Smoke, tapi udah dah yang mulai kemarin juga dikeluarkan oleh seorang dit aja, Finalance masih belum mulai coba untuk mendapatkan inisiasi, minimal Aether pun sudah mulai coba untuk bersumit lebih dahulu, menunggu timing yang tepat, Yami masih bersikeras untuk memberikan damage lebih, Ahdan terkikis damage-nya disana oleh seorang Aether, namun 3 hero dari Archeus direng top lane sini, masih bisa menahan damage yang diberikan oleh anak-anak-anak Ararchius. Oke, bahkan lihat pergerakan dari tim Ararchius, kali ini mereka mencoba untuk melakukan satu buat teamfight di arah purple buff, karena kali ini mereka akan jaga bahkan dua orang sudah stay in my arm, bahkan di kecil light, Aether, memancing tributan di arah turtle. Alah betul, Allah betul. Alah betul, kita akan didapatkan, merasa gemburan, takut dapatkan hilang, ini tidak bisa membuat banyak dengan ada waktu depan sana, dan langsung terpapas mewar, melepaskan semua memori dalam korek, Filance, ke Biliko, keliatkan ke bersedia, ternyata fleka, sekali di tangan dari seorang yukong oke kita bisa lihat empat hero dan anak-anak argyar yang midline berhasil ditumbangkan dosa yang berhubungan satu-satunya terus mundur lebih dahulu tidak ada penjagaan terhadap midline tarat nama argy pun harus hilang jantung taratnya membuka vision jauh lebih luas lagi untuk Arceus mengakui sisi terhadap jungle milik argyukali turtle yang kedua itu membutuhkan land of the red triple nggak berhilangan peluang satu atau tertarik terama diara top lane pun langsung diambil begitu saja ini dia replay by Google Play di arah midline dimana Arceus benar-benar memberikan gempuran yang signifikan karya mereka black dragon form perangkuran dengan lane abrody bisa mempostikan dirinya dengan baik mampu mendapatkan tiga poin kill sekaligus nyami coba untuk memberikan disfaction dengan satu guas insanity tapi sayang sekali mereka bisa mempostikan dirinya dengan sangat baik namun empat hero argyu yang malah harus tumbang orang ranger oke dengan Tartal yang diamankan oleh tim dari Arceus kembali ini membuat gold difference cukup jauh 4000 gold di arah toplet dari ahdan fokus dapatkan turet dia nggak peduli apa-apa yang terjadi depan sana warlock is kami bisa bertempat terkekat dari seorang yami coba dibangkat segitu misli kita pilih ada mau pedasari keluar kebekal selamat kelda Oh selesai selamatkan kecil banget berada di sana ilmu hari-jauh sakit ini api-api masih selamat ya tapi tapi kali kuyami dia dengan tetes darah terakhir membuat satu buah nyawa dari yami merasa tetapi tidak dengan wow kali ini arq harus kehilangan semua objektif tarotnya di area top lane bahwa bisa lihat yang ini kali ini mulai coba untuk membuka satu bolas Insanity untuk memberikan goberakannya karyana Arceus namun di mesin diberikan luar nyami masih bisa disestain dengan sangat baik oleh anak dari Arceus mereka semua melakukan rotasi Aether coba untuk mengamuk tapi di match yang diberikan oleh seorang clean bermampu mempikau sarasong sogun kalau di sirpung Eagle dikeluarkan itu saja karena diadit aja diberikan oleh seorang rencet lipo mampu namun syatau berhasil terhadap kalau interkalnya pun tiga hero dari Arceus pembang tiga hero Ararchi langsung mendorong maju karyamit lintara tranger mas oke memaksakan pesanah terhilang tersebut nyeret bc6 mau dapatkan keadaan kelihatan terhadap turitnya bisa menyentuh takat dan bahkan ether sekali tidak bisa didekati dilihat shogun nggak bisa masuk lebih dalam harus perelangkan turit yang mereka miliki damage yang besar dengan ada yang berbeda tidak ada yang bisa bilang tadi agak sedikit greedy dari Arceus mereka nggak balik mereka lebih memilih untuk memaksa teamfight lagi untuk diarah midline dan ternyata tim Ararchi yang lebih siap untuk melakukan teamfight berikut itu ya benar sekali yang akhirnya anak-anak Ararchi mampu memberikan counter-attack karyana Ararchius yang membuat mereka harus kehilangan objektif midline tarot mereka dua-duanya bahkan kita bisa juga kalau mimpun Tartel sudah berubah menjadi Lord yang pertama which is Lord yang belum terenhance sudah mulai ada setup di area daerah trot real Tartel Lord sorry kali ini takah cuma untuk melalui secret purple buff dari Aether ada satu buah adlus betul di kantor polot akan diambil guys udah cuma udah coba mulai melakukan observasi daerah ter-trail Tartel tapi masih belum ada poking dari kedua belah tim untuk lebih serius lagi mah baik terhadap Lord yang muncul kali di kantor terhormat lihat takah berada di arah rumput tembakan ada sang koboi memukul mundur seorang Arceus harus semudur harus riset kembali karena tidak sengaja itu itu immortality nya mencoba keterkena Bapak Lord yang terhormat Yes ketompol sama Lord yang membuat immortality yang terbawa dari seorang yami harus pecah begitu saja tapi kali ini RQ udah mencoba untuk memancing keributan Arceus belum coba untuk memasuki daerah terletak Lord tersebut namun kalipun Arati berhasil mensekir kayak Lord kali ini tapi saya tidak waktu akan berjalan di leaning mid pastinya karena sudah kehilangan dua tertar di sana teman-teman dari Arceus coba untuk mulai ngambil purple buffnya terlebih dahulu sebelum diinvasi dan RRQ coba untuk mulai manage webman mereka terlebih dahulu dan coba untuk setup juga untuk bisa memberikan serangan ke area anak-anak Arceus di area teritorial mereka nih Venger Mas alright bahkan di depan sana kita lihat dari level triple dia udah punya menuju ke arah deman tersebut Oh no wind of nature harusnya one-by-one situation ada seorang retripa melakukan clear minion dan juga bapal ketengah karena melihat teman-teman diberikan enggak kok teman-teman cukup besar dikeluarkan bakal nyami harus menggunakan satu bolestin saniti untuk difensif bukan ofensif so good so good so good bro dini mp3 keributan depan sana sang naga kali ini langsunglah hantaman berat tumpul yang menumbangkan satu player timar Arceus dan Lord hanya memberikan nafas dan akan sia-sia untuk kali ini ya sekalian Lord masih bisa dibersihkan dengan sangat baik oleh anak-anak Arceus satu hero yang tumbang membuat Arceus set-up mundur ke belakang meanwhile Aether kali ini 1v1 situation dengan seorang so good tapi so good masih bisa memberikan denied effect dan bahkan masih bisa mundur ke belakang terlebih dahulu kalipun Arceus sudah mulai melakukan ekspansi damage yang diberikan oleh seorang Nathan sakit sekali terhadap satu hero itu takam ubat takam harus mundur ke belakang terlebih dahulu dan melakukan recall bahkan mereka pun tidak segan-segan untuk melakukan infasi terhadap jungle milik seorang Aether di menit 10 kali ini Ranger Mas alright dan bahkan kalau bisa kita lihat dengan adanya Ahdance sudah memiliki mortality dari Brody nya bakal lebih kuat kembali lihat Midlane yang bakal coba dihajar super position gak kena jadi bakal sana ada Yami bang stay by open season pertama dengan Aether Clear Minion yang akan cukup cepat cukup cukup cepat bahkan belum sempat diatasi pergerakan dari Arceus mereka sudah menghilangkan satu buah Minion dari Midlane ya sebenar banget dia udah mulai manage wave Minion dengan sangat baik hari kali ini coba tak boleh mudur kerabuang terlebih dahulu mau membuat kesalahan ternyata Arceus dia coba untuk mulai manage wave Minionnya by time juga sambil menunggu Lord yang akan muncul dalam waktu 116 detik lagi kita bisa lihat di mana anak-anak Arceus kali ini mulai coba untuk mencari tempo permainan mereka mengingat di area Midlane Midgame menuju late game Arceus sudah mulai berhasil menembus pertahanan Arceus masih belum bisa mengambil dua tertariknya yang mulai tak juga bakal tidak boleh lepas pandangan dari seorang show good coba dibakar depan sana ada satu bahasa proposition mengagetkan berbeda yang melihat dimensi diberikan itu sa walking damage aja bayangin kalau dia bisa nge-deal damage dengan sangat free di posisi depan langsung tak bisa ditempuh sama sekali dan bahkan untuk kali ini head to head dari retripal dan juga ether mereka memiliki seorang ether dengan kemenangan 57% dan juga Arceus dengan 53% yes sekali kali ini teman-teman dari Arceus benar-benar by time mereka udah mulai manage wave Minion dengan sangat baik bahkan Arceus benar-benar by mereka dibalik pengarangannya sendiri bahkan kali ini kita bisa juga mereka nggak mau terlalu overcomit untuk mengekspansi jalur milik anak-anak Arceus prefer untuk mundur ke belakang terlebih dahulu misalnya dari itemization dari ether sendiri udah jadi warx udah ada Hunter Strike the Blood Axe dan juga satu beberapa sekali ini dan kita bisa lihat mereka Arceus yang tadinya berada di dalam base tarif mereka udah mulai memperolehkan diri untuk maju bukara depan mengingat 27 detik lagi Lord yang kedua which Lord yang sudah train hands akan muncul karya land of down ranger max yes lihat kali ini dengan item yang dimiliki dari seorang clean dengan ada tiga item corenya sudah dijadikan ini setidaknya dia bisa untuk melakukan damage terhadap seorang Brody di sisi light dari retripalnya dia udah full damage last immortality kali ini yang akan membuat dia bertahan I want to take a repel Cami Mars dibuka dan bakat level aja dibuka disini cessel binggu berat-bari ropung lombok tak kau udah nggak ada lagi kali ini yang bisa memberikan serangan tak ada 4 meter sekali mulau orang diri Oh iya dan bisa beriwana-t tsp kalau dia tersisa berbeda bahkan dipaksa dan looking for what juga bisa langsung melakukan aja inisiasi terhadap besarnya dan benar saja yang pertama kali ini ranger mas rrq kali ini harus kehilangan poin di game yang pertama oke kita nanti game kedua ya jangan lupa like comment and subscribe